Pemirsa jelang 1 Desember tahun 2019 merupakan hari Papua Merdeka. Maka Ketua Adat Lapago menghimbau dan melarang keras melakukan aksi-aksi jelang 1 Desember karena tanah Papua adalah tanah zona damai dan penuh kebahagiaan. Ketua Adat Lapago Agus Rawa Kogoya menyatakan, sejarah 1 Desember ini yang sebagian kelompok memperingati sebagai hari Papua Merdeka dan hal itu merupakan skenario licik Belanda untuk menguasai bumi Cendrawasi. Maka jelang 1 Desember ini harus dihikmati sebagai masuknya bulan suci bagi umat Nasrani untuk menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru dan bukan agenda lain seperti hari perayaan Papua Merdeka. Agus Rawa Kogoya menghimbau dan melarang keras dalam perayaan hari Papua Merdeka ini. Jangan ada gerakan tambahan karena tanah Papua merupakan tanah zona damai. Warga Nasrani khususnya maupun semua umat beragama harus hidup berbahagia dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2020. Kami dari Toko, wilayah ada teman-teman, lima wilayah ada ini, saya sepaskan salah satu ada wilayah ada, wilayah ada, lapaku, mengeluarkan, membawa nomor, teman-teman lain, atau wilayah ada lain, tolong menesuaikan semua. jadi wilayah Papua Kapol Penci Papua adalah aman. Tanggal 1 Desen Bercucilara antara orang lain. Kemudian, kami sudah nyatakan bahwa sampaikan kepada pihak keamanan juga sama. keamanan dari TNIPOR juga cikas bahwa menjaga Kambis Mas untuk tanggal 1 Desen Bercucilara antara ini, kita nyatakan bersama. Agus Rawat Bucuia juga mengajak semua warga masyarakat di Tanah Papua agar bersama-sama menjaga keamanan dengan baik dan bersuka cita. karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Dari Kabupaten Jayapura, Darul Mutakin, AINews, Jayapura, melaporkan.